Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Yohana, tadi pada bilang dipanggilnya biasanya dengan dipanggil Jojo ya. Salam kenalan semuanya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang wajahnya masih baru yang saya belum familiar mungkin, apalagi sekarang datang semua pakai masker di sini. Salam kenal semuanya, luar biasa banget di masa-masa kayak gini, semua antusias di dalam ibadah ini. Oke, sedikit background ya, sebelum saya masuk ke dalam tema ibadah hari ini, saya bekerja di dalam satu instansi keuangan, kalau teman-teman tahu mungkin familiar gitu ya, di dalam satu sebuah sekuritas, saya enggak sebutin nanti namanya, cuman saya bekerja dalam sebuah instansi keuangan di dalam pasar modal, ya jadi saya bergerak di dalam bidang ini ya, bidang investasi di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Ya, senang buat ketemu teman-teman sepanjang hari ini, biar setiap momen yang ada saat ini kita boleh sama-sama belajar di sini. Oke, jujur saya tuh nervous banget gitu loh teman-teman, jadi karena kan mengisi di dalam ini teman-teman yang jarak usianya mungkin jauh banget gitu lah ya, jadi saya ngerasa tua gitu, jadi kan kayak ngerasa jaraknya ini cukup jauh gitu, dan saya pun ngerasa kayak waduh ini memang jadi makin kelihatan ya usia tambah ini, tua di situ ya, tapi kita ngobrol inilah ya, santai aja, saya coba berusaha santai juga di sini. Oke, teman-teman semuanya di sini pasti familiar lah ya, sama yang namanya cryptocurrency betul apa enggak di waktu-waktu ini. Oke, yang familiar boleh angkat tangan deh, yang familiar atau mungkin tahu, tahu sedikit-sedikit, tahu banyak atau mungkin tahu sedikit, anything lah. Yang tahu mungkin boleh angkat tangannya. Oke, tahu ya, oke. Oke, pasti tahu semua lah ya, kalau saham ya pasti tahu semua ya di situ. Nah, mungkin adakah, ya saya enggak tahu, saya enggak akan tanya satu-satu juga, tapi mungkin beberapa dari kita di sini, karena kayak cryptocurrency ini cukup mudah diakses di waktu-waktu ini ya, dengan menggunakan banyak apps, platform, kayak gitu-gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman yang ada di tempat ini pun juga mungkin sudah ada yang masuk, involved di dalam ini ya, cryptocurrency ini ya, anything lah di situ. Nah, tapi bukan saya enggak akan bahas tentang apa jenis cryptocurrency-nya di sini, tapi ini yang menarik sih, sempat saya lihat data beberapa waktu ini di sini, rata-rata memang untuk di dalam mata uang cryptocurrency ini, usia yang ini ya, usia orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang banyak antusias ikut di dalamnya itu ada di range usia 20 sampai 30 tahun di situ. Nah, jadi inilah ya, usia-usia millennials kita bilang di situ. Jadi, banyak yang dari ditarik dari datanya itu, banyakan yang tertarik untuk belajar ini itu di dalam usia 20 sampai 30 tahun. 70 persen di dalamnya itu berdomisili di kota-kota besar, 70 persennya. Dan 94 persennya ketika disurvey, mereka rata-rata itu sudah inilah, dengar at least, tahu banyak mungkin belum, tetapi sudah, oh oke ya, sudah mendengar at least di dalam telinga mereka. Nah, tetapi hanya 13 persen yang berinvestasi di dalamnya, 13 persen. Nah, maksudnya berinvestasi di dalamnya itu berarti 13 persen ini maksudnya yang benar-benar ini ya, jadi kayak serius di dalam, berinvestasi di dalamnya. Tetapi, 87 sisanya itu coba-coba, enggak paham, ya ikut, sekedar ikut, tahu-sekedar tahu, tapi enggak tahu gitu ya di dalamnya. Nah, ini unik sih kita melihat. Nah, kalau mungkin kita melihat juga dalam beberapa waktu ini ketika kita tahun lalu ngalamin pandemi juga, hal yang sama terjadi ketika sesuatu ini ya, kita melihat mungkin beberapa sebelum kripto ini terdengar sebegini hebohnya, mungkin saham pun juga ini ya, beberapa orang wah saham-saham kayak gitu. Nah, terus dan bahkan pun di dalam survei, di dalam data pun ketika mulai masuk di dalam tiga bulan pertengahan tahun 2020, orang yang mulai tertarik untuk berinvestasi di dalam saham itu melonjak sampai 80 persen. Dan rata-rata di dalamnya itu adalah usia-usia, usia-usianya teman-teman ini gitu ya, usia-usia 20 sampai dengan 30 tahun, generasi muda di dalamnya. Nah, tapi uniknya tiba-tiba ketika pada saat mulai naik gitu kan, nah market itu tiba-tiba turun gitu kan, dan terus tiba-tiba berbondong-bondong pindah ke cryptocurrency. Nah, mungkin beberapa bingung ini mau ngomongin apa sih sebetulnya, kok kripto dibahas, saham dibahas gitu ya, jadi kayak gini. Nah, tapi ini, ini poinnya sebetulnya ada di sini. Jadi, ternyata di dalam survei yang diambil ketika ada jumlah yang mengalami sebuah kenaikan yang cukup signifikan, bahkan mengalami sesuatu lonjakan yang cukup besar, tetapi ketika disurvei lebih dalam, ternyata jumlah orang yang paham dan mengerti tentang apa sih instrumen ini tuh, ternyata surprisingly, di 80 persen orang yang tadi yang ngalamin kelonjakan ini tadi, itu mereka enggak terlalu familiar tahu tentang apa itu saham. Bahkan tadi yang cryptocurrency tadi, yang sisanya tadi, 87 persennya ternyata enggak terlalu tahu juga. lonjakannya besar, tetapi yang benar-benar paham dan benar-benar tahu tentang apa sih instrumen ini, ternyata sebegitu banyaknya itu enggak paham, enggak ngerti gitu ya. Nah, dunia ini terus sih, jadi menchallenge kita untuk mengejar sebuah achievement. Jadi mengejar kita bahkan mengejar sesuatu yang, tapi tanpa pengertian yang jelas. Jadi untuk kita tanpa mengerti disitu, jadi kita cuma kejar karena ngikut-ngikut aja disitu kan. Nah, jadi manusia pun juga tendensinya cenderung mengejar sesuatu yang sifatnya itu populer. Betul apa betul? Jadi ketika kita jadi sesuatu populer, dikejar. Nah, dicari tahunya minim-minim aja, tapi yaudahlah setahunya gitu aja, ikut aja yang penting. Karena ngerasa kayak yang lain ikut, aku enggak ikut gitu kan. Nah, itulah kecenderungan manusia. Kecenderungan kita tuh suka ikut-ikut gitu loh. Suka ikut-ikut sesuatu yang sifatnya populer disitu. Nah, tapi tanpa kita mengerti di dalamnya. Nah, demikian sama. Kalau mungkin beberapa waktu ini kemarin kita sempat lihat lah ya, yang sempat kalau di dalam sosial media, trending tentang achievement 25 tahun. Ada yang pernah dengar? Oke, trending 25 tahun. Sudah dapat berapa sih di usia 25 tahun gitu kan? Sudah dapat 100 juta pertamamu, sudah dapat 500 juta pertamamu, sudah dapat mungkin 1M pertamamu, mungkin disitu kan? Nah, itu jadi trending topic disitu kan? Jadi kayak apa sih? Dan orang berlomba-lomba disitu. Dan orang pun melihat di dalam ini ya. Jadi kayak apa yang dipampang di dalamnya disitu. Ketika orang berlomba-lomba menampilkan apa yang sudah diachieve di dalam kehidupan mereka, di dalam usia muda disini. Nah, terus pertanyaannya kalau kita sudah usia 25 tahun, kita misal let's say kita sudah ngomong, kita sudah dapat 1M pertama kita, and then kita mau apa? Nah, ini lebih berat nih buat saya yang usianya di atas 25 tahun gitu ya. Rasaan saya usia 25 tahun itu belum punya 100 juta pertama saya gitu ya. Terus tadi tak pikir-pikir, dulu 25 tahun itu aku masih apa ya disitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang kayak oke. Ya mungkin yang belum usia 25 tahun masih mungkin ini ya, kayak wow, aku jadi termotivasi gitu. Tapi buat yang usia di atas 25 tahun, terasa kayak waduh mungkin lebih terintimidasi lagi ya. Kayaknya 25 tahun belum dapat itu, berarti kan terasa gimana gitu kan. Nah, inilah jadi keadaan-keadaan di saat ini pun sendiri, kita perlu mengenali sih sebuah keadaan, sebuah kondisi di mana kita mungkin sekarang-sekarang ini secara gak sadar ataupun gak sadar, dunia itu sedang membawa kita untuk masuk ke dalam achievement-achievement yang benar-benar menuntut kita untuk masuk di dalamnya. Jadi achievement-achievement yang benar-benar itu dijadikan standar, sebuah standar. Tapi standarnya apa itu maksudnya gak ada standar jelasnya. Standarnya cuma hanya ada di dalam, itu tadi, batasan sosial media. Jadi kayak, oh 25 tahun harus ini. Nah, oh oke, usia 20 tahun. Malah lebih lagi sempat kemarin ada beberapa muncul, oke, udah 25 tahun sekarang dimundurin, usia 20 tahun gitu ya. Wah itu lebih nyesek lagi ya, 20 tahun gitu, kayaknya baru lulus kuliah gitu kan ya. Terus kayak udah dapat apa gitu kan di situ. Nah, oke sekarang itulah keadaan-keadaan untuk kita melihat sih. Jadi dunia saat ini sedang, bahkan bukan saat ini, sejak dulu sudah berlomba-lomba untuk membawa setiap manusia itu mengejar sesuatu yang sebetulnya itu membuat hidup mereka itu jauh dari gandak Tuhan. Nah, kita sama-sama ini ya, kita mau tentang tema tentang hari ini itu tentang mengenalmu. Jadi, tentang to know you di situ. Nah, di dalam kata mengenalmu di sini, kalau kita jabarkan artinya gitu ya, kita buka artinya di sini adalah, di dalam arti kata mengenalmu itu ada kata satu, be aware of true observation, inquiry, or information. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah, have developed a relationship with someone through meeting and spending time with them, be familiar or friendly with. Ada kata-kata yang saya highlight, saya kasih pull di situ. di sini ada kata-kata ketika ada kata-kata mengenalmu di sini. Artinya ketika dijabarkan di dalam bahasa Inggris ini lebih dalam di sini. Ternyata ada kata spending time. Itu yang ada kata-kata spending time. Ternyata mengenalmu itu jelas banget. Itu membutuhkan waktu. Spending time. It will be spending time. Yang kedua adalah, be familiar. Be familiar di sini. Atau friendly with di sini. Nah, tetapi yang pertama dikeluarkan itu adalah spending time. Nah, ternyata begitu juga ketika kita belajar mengenal Tuhan. Di dalam mengenal Tuhan, kita belajar tentang mengenalmu. Mu ini adalah berbicara tentang pribadi yaitu Tuhan sendiri. Itu pun sendiri juga berbicara tentang spending time. Sama kayak teman-teman, mungkin kripto itu sebetulnya sudah lama. Saham itu sudah ada sejak lama. Tapi mungkin beberapa dari kita, kita tahu hanya lewat popularity-nya. Tetapi kita belum spending time with. Kita itu belum familiar with. Kita itu belum friendly with. Nah, untuk bisa friendly with, untuk kita bisa familiar with, kita perlu spending time. Intinya gitu. Nah, spending time ini berbicara bukan burasi yang pendek. Otomatis ketika kita belajar mengenal itu, kenal orang saja kita enggak bisa cuma kenal sebentar. Ya, yang kita tahu ya hanya ukuran sebentar itu tadi. Nah, tapi ketika kita mengenal orang jauh lebih dalam, kita akan spending time dengan orang tersebut dan kita akan mengetahui banyak hal. Kita akan mengerti banyak hal di dalamnya. Nah, apa sih yang ada? Apa yang terjadi di dalam kita itu mengenal Tuhan? Nah, satu. Saya enggak munculkan di dalam ini sih, powerpoint-nya di sini. Tapi teman-teman boleh catat. Apa sih yang terjadi ketika kita itu terjadi dalam pengenalan akan Tuhan di sini? Ketika kita terjadi namanya spending time sama Tuhan, kita itu be familiar sama Tuhan atau friendly with sama Tuhan. Satu, yaitu kita mengingini pribadinya. Nah, sama. Ketika kita ini familiar dengan tadi, kita ini ngomongin tentang kayak saham, kripto, atau mungkin kita mau kenal seseorang di sini. Nah, otomatis ketika itu kita ini ada pengen mengenal sesuatu, pasti kita mengingini. Betul enggak? Mengingini ini ya, untuk tahu lebih lagi, untuk mau kasih waktu lebih lagi, untuk kita ini mau familiar dengan ini. Jadi hal ini, misalkan kita mau belajar, kita mau spending time untuk belajar lebih tahu lagi. Seperti apa sih fundamentalnya, seperti apa sih kebiasaannya, kayak gitu-gitu. Nah, pasti kita akan mengingini, ada yang mengingini untuk lebih mengetahui lagi di situ. Nah, bagi orang yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin belum kepingin mengenal pribadinya itu tadi, nah, itu kadang ketika kita baca firman, ketika kita ini firman itu jadi kayak akan menjadi apa ya, sesuatu yang enggak sekedar kita pengen baca, tetapi kita itu pengen menikmati. Nah, itulah yang terjadi ketika kita itu ada namanya tadi spending time. Spending time itu jadi bukan sekedar kayak oke, stay, diam aja, terus enggak ngapa-ngapa gitu ya, di sini. Nah, kita buka Filipi 3 ayat 7-8. Nah, baru kali ini ayatnya dibuka ya. Filipi 3 ayat 7-8. Tadi poin pertama mengingini pribadinya ya, dicatat di situ. Nah, di sini Filipi 3 ayat 7-8. Saya bacakan, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini berbicara tentang ini yang digarisi tadi adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di sini ada kata-kata segala sesuatu dan ada kata-kata tadi ya, segala sesuatu yang kuanggap rugi dan satunya lagi adalah pengenalan akan Kristus. Nah, segala sesuatu versus pengenalan akan Kristus. Segala sesuatu ini apa sih teman-teman di sini? Segala sesuatu itu berbicara tentang banyak hal. Nah, segala sesuatu itu tadi berbicara, bisa berbicara tentang anything yang ada di dalam hidup kita. Apa yang kita miliki saat ini, jadi apapun segala sesuatunya keluarga kita, terus ataupun mungkin karir kita, atau mungkin tabungan kita, segala sesuatu. Segala sesuatu itu berbicara tentang banyak hal. Hal-hal yang besar ada di dalam hidup kita, hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Nah, itu berbicara tentang segala sesuatu versus pengenalan akan Tuhan. Bayangin di sini Rasul Paulus bilang, segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu. Yang kita miliki bahkan saat ini pun, itu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Nah, pengenalan akan Kristus Yesus. Tadi segala sesuatu versus pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Kristus ini tadi berbicara tentang personal journey. Kalau tadi kita ngomong segala sesuatu itu yang sudah kita punya, gitu kan, versus dengan ini ya, pengenalan akan Kristus. Nah, pengenalan akan Kristus ini berbicara tentang perjalanan. Jadi perjalanan, kalau saya bilang itu adalah personal journey di dalamnya. Nah, karena sifatnya personal, maka masing-masing orang pun tidak akan memiliki cerita atau pengalaman yang sama di dalam setiap kehidupannya. Nah, dan kita ngomong pengalaman personal, jadi personal journey tadi, di dalam kita ngomong kata-kata mengenalmu itu tadi ya, itu ada kata spending time. Nah, spending time itu berbicara tentang quality time. Nah, ini yang saya mau kasih share sesuatu tentang quality time. Ini ada suatu hal yang unik sih, teman-teman. Nah, ini beberapa waktu ada teman di tempat saya gitu kan, dia itu ini ya, jadi maksudnya dia ini susah membedakan. Quality time, kalau kita tahu tentang bahasa kasih quality time gitu ya, di situ. Nah, jadi dia punya inilah, punya teman yang maksudnya dia pun sendiri juga ngerasa kebingungan di sini kan. Nah, quality time. Nah, dia tanya suatu saat, loh Jo, aku tuh selalu ada loh, jadi maksudnya tuh aku ya enggak kemana-mana, aku stay, jadi maksudnya jadi apa ya, di mana-mana itu juga ada buat dia di situ. Nah, terus tapi pertanyaannya, kenapa ini ya, jadi yang terjadi adalah orang yang diperhatikan dan dikasih waktu ini pun sendiri, ngerasa tetap enggak ngerasa dapat quality time di sini. ini yang unik gitu kan. Nah, ternyata ketika kita ngobrol lagi, ya gitu itu, ternyata, nah, arti quality time itu bukan hanya sekedar kita ini hadir, jadi hadir yang dalam arti, oke, pasti bedanya gini, ketika, let's say gini, sama Johannes lah ya, saya sama Johannes gitu, ketika kita sama-sama duduk, ya oke, quality time itu saya rasa, oke, dia ada di dekat saya. Nah, tetapi kalau satu jam, kita enggak ngapang, maksudnya kita enggak ngobrol, enggak apa, ya, kita enggak ada kayak membangun sesuatu gitu, jadi enggak dapat sesuatu, enggak kenal sesuatu lebih dalam lagi, tentang Johannes, ya ini apa. Nah, ternyata quality time ini berbicara tentang sesuatu yang dibangun, spending time itu bukan berbicara kayak, oke, sekedarnya aja ada, tetapi tidak dibangun sesuatu. Nah, tetapi spending time itu berbicara, kita hadir, kita ada, tapi kita membangun sesuatu di dalamnya. Nah, ketika itu terjadi, makanya terjadi sebuah pengenalan. Demikian tadi, ketika kita kata, mengenalmu ada kata spending time itu, nah, itulah terjadi personal journey kita sama Tuhan di dalamnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi, mengenalmu ini punya deep meaning sebetulnya, yaitu ya tadi, spending time itu membangunnya dalam, arti bukan sekedar kita hadir, tetapi kita, benar-benar kita itu membangun sesuatu di dalam hidup kita. Dan Filipi 3 ayat 9 berkata, tertulis di sini, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Nah, apa sih ketika kita mengenal Tuhan di sini? Nah, mengenal Tuhan yang kedua itu adalah, kita akan mengalami yang namanya kepercayaan penuh akan kehendak Tuhan, dan memperoleh kebenaran yang sejati. Ini adalah poin yang kedua. Saya ulang lagi ya, poin yang kedua adalah, percaya ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan percaya penuh akan kehendaknya, dan memperoleh kebenaran yang sejati. Nah, di sini ya, di dalam Filipi 3 ayat 10-11, ini juga tertulis di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, Paulus ini bilang di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal dia. Rasul Paulus bilang, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, tapi ada kata-kata di sini, yaitu adalah, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kok lucu ya, mengenal dia, tapi menjadi serupa dengan kematiannya. Kalau teman-teman baca di dalam ayat sebelumnya, Filipi 1 ayat 29, yaitu, Paulus sempat bilang, sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah, tadi kan poin dua kita bilang di sini adalah, di dalam mengenal Tuhan, kita akan percaya penuh akan kehendaknya dan memperoleh kebenaran yang sejati. Nah, percaya penuh ini adalah kita mempercayakan, bahkan kehendak kita pun kita percayakan di dalam Tuhan. Nah, setelah lagi, ini di dalam setiap kehidupan kita juga, di dalam poin yang berikutnya adalah, kita itu di dalam mengenal Tuhan, kita akan mengalami hidup yang diubahkan setiap hari. Nah, tadi mengingini pribadinya, yang kedua percaya penuh akan kehendaknya dan memperoleh kebenaran yang sejati, lalu yang ketiga adalah hidup yang diubahkan setiap hari. Ini adalah yang poin yang terjadi ketika kita ini mengenal Tuhan, hidup yang diubahkan setiap hari, hidup yang ditransformasi setiap hari. Nah, sebentar saya mau mengundang sih, satu ini ya, satu anak di dalam CG, CG ini ya, di dalam CG kita di sini, saya mau ajak dia kesaksian, sebuah ini ya, perjalanan, kita bilang, saya bilang tadi personal journey di sini. Personal journey ketika mengalami pengenalan akan Tuhan, titik di mana mengenalkan Tuhan. Mungkin beberapa dari kita ini, sudah dari kecil, ada beberapa sudah Kristen. tetapi ketika kita tanya, atau mungkin kalau survei itu diadakan yang tadi, 80 persen atau berapa puluh persen tadi, itu sudah tahu, sudah kenal secara dalam belum sih, sudah spending time with belum sih, sama pribadi, Yesus Kristus itu sendiri di dalam hidup kita di sini. Nah, itu ternyata mungkin ada beberapa yang belum mengalami di situ. Nah, tetapi, saya mau ajak, saya mau undang satu anak di sini, untuk dia membagikan kesaksian, tentang perjalanan personal journeynya, dia mengalami mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Oke, saya undang Chris. Saya perkenalkan diri, karena kalau tak kenal, maka tak sayang, kalau kenal, jangan terlalu sayang. Nama saya Christian, umur 25, saya ikut CG Pro-M Unity. Pekerjaan, saya entrepreneur, buka usaha di daerah Kartu Surah. Dari background, background saya, saya Christian sejak umur 13, aktif pelayanan, aktif pelayanan, juga dari keluarga yang jauh dari sempurna. Dan, di waktu saya aktif pelayanan, di umur 13, saya mengalami kekecewaan sama Tuhan, saya mengalami musibah, dan saya waktu itu, memutuskan untuk berhenti pelayanan, karena, buat saya, buat apa pelayanan, tapi, kalau yang tak dapat, tidak sesuai ekspetasiku. Habis itu, saya berhenti pelayanan, saya juga berhenti ke gereja, kurang lebih, singkat cerita, kurang lebih selama, 10 tahun, saya juga tidak ke gereja, sampai umur 20-an. Dan, waktu saya mengalami kekecewaan itu, sebenarnya, saya masih merasa, disayang Tuhan juga, saya masih merasa disayang Tuhan juga, saya masih, masih dapat berkat, masih dapat semuanya itu, tapi, di sisi waktu saya belum, lahir baru, belum berubah, tidak bisa mencukuri, kurang bersyukur, selalu sambat, selalu, merasa kurang. Dan, kemudian, saya mengalami titik balik, dalam perjumpaan Tuhan, singkat cerita, saya mengalami, yang menurut saya, ini titik terendah saya, yang pasti, disini teman-teman juga, mengalami, patah hati, ya. Disini, pasti dah, ini ya, rata-rata dah mengalami, yang namanya patah hati, ya. Rasa nih, rasa penolakan, rasa tidak layak, itu semua, aku dapat, setelah mengalami titik terendah itu, dan saya, suatu malam, berdoa juga, sama Tuhan, disaat saya mengalami titik terendah, saya berdoa sama Tuhan, dan saya menangis, pada Tuhan, karena, selama hidup saya, sebelumnya, saya selalu, tidak mengandalkannya, selalu mengecewakannya, dan, disaat kena semusibah, aku baru, baru kayak balik, sama Tuhan, tapi, apa yang saya percaya sekarang, Tuhan mengasihi kita, itu tanpa syarat, dia, akan selalu menerima kita, apapun kondisi kita, apapun yang sudah kita lakukan, sama Tuhan, jadi, itu, itu, itu yang harus menjadi peganganku sendiri, harus pegangan kuatku sendiri, karena, kalau aku tidak ada pegangan itu, rasa terintimidasi itu akan selalu muncul, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan itu selalu yang saya alami, setelah mengalami titik terendak, hampir, hampir setiap hari, saya, mengalami rasa intimidasi itu, sampai, akhirnya, saya minta, didoakan sama, koko saya, minta doa secara pribadi, supaya, bisa, aku lepas, bisa, beban-beban itu, dan bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, karena, dengan, kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dan masa lalu, pasti, bisa, mumpuannya, bisa lebih legowo, dan itu, titik, titik jumpa saya, mengalami, Tuhan, dan, saya benar-benar, memutuskan untuk komitmen, sama Tuhan, di bulan Februari kemarin, jadi, saya mengalami, titik terendah itu, di bulan, November, dan, akhirnya, saya memutuskan komitmen, sama Tuhan, di bulan Februari, saya benar-benar, memutuskan untuk, taat, sama Tuhan, tanpa kompromi, di awal Februari, dan, saya, di sini, karena, kebesaran namanya, bukan karena saya, saya, diberi kesempatan, sama Tuhan, untuk, sharing, sama teman-teman, karena, apa yang Tuhan, sudah percayakan, sama saya, terima kasih, thank you, thank you, di bulan Februari, saya, mulai komitmen juga, mulai, membaca, Alkitab juga, karena, menurut saya, pengenalan akan Tuhan, itu harus dialami, setiap hari, tidak cuma, seminggu sekali, di gereja, tapi juga harus, setiap hari, karena, untuk mengenal, lebih lagi, kita harus, benar-benar, akan kehabisan, di situ, karena, kalau tidak dari hati, kita cuma tahu, tidak bisa kenal, lebih lagi, dan, apa yang saya rasakan, setelah mengenal, Tuhan, lebih lagi, sampai sekarang, perbedaannya, dengan, sama saya yang dulu, saya merasa, diubahkan, 180 derajat, sama Tuhan, di, diri saya sekarang, contohnya, kayak, saya bisa, komitmen, sama hal-hal, yang kecil, untuk taat, untuk mengambil, taat, kayak, setiap hari, baca Alkitab, terus, kalau mau, kayak, olahraga, itu, salah satu juga, yang, Tuhan kasih, ke saya, dan, kemarin, waktu, habis, dapat, chat, dari, Jujo, Jujo, saya buka, Instagram, terus, dapat ayat, dapat ayat, Masmur 73, ayat 28, yang isinya, tetapi, aku, aku, aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku, pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, dan, disini, Tuhan beri kesempatan aku, buat menceritakan segala pekerjaannya, terima kasih, bisa beri tepuk tangan buat Tuhan, kita, yang keluar biasa, mungkin, teman-teman, yang belum kenal, mesti, ketengarannya juga, agak gimana, tapi, saya ngalaminya, benar-benar, beda ya, setelah kenal lebih Tuhan, thank you, semuanya, dah mau, dengar ke, semoga sharingku, bisa bermanfaat, buat teman-teman, yang jadi, pergumulan teman-teman, mungkin, ada yang lagi, patah hati, atau gimana, ya, semoga teman-teman, jangan, cari, pelarian, yang aneh-aneh, pelarian, apapun itu, yang sifatnya duniawi, teman-teman, tidak akan dapat, yang namanya, damai sejahtera, lari, 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 dan carilah wajah Tuhan, dan kita akan, semuanya, akan ditambahkan, saya kira, cuma itu yang, saya sharingkan, saya terlalu nervous, thank you Jesus, thank you teman-teman, thank you Chris, thank you Chris, ya, nervous banget sih Chris, ya, ya, itu tadi, kelas kesaksian tadi, dari yang dialami sama Chris, jadi, tentang mengalami sebuah, pengenalan, jadi pengenalan itu, bukan berbicara tadi, ketika kita, hanya sekedar kenal, dan kita mau bangun, spending time tadi, itu, impactnya tetap beda, ketika kita belajar tentang, kita ngomongin tentang, sesuatu yang benar-benar kita, mau bangun, di dalam, bahkan kita membangun, waktu-waktu kita bersama Tuhan, nah, itu tadi, di poin yang ketiga, transformasi kehidupan itu, pasti terjadi dalam hidup kita, bukan satu kali, tapi setiap hari, yang ditransformasi, jadi, jangan dibayangkan, transformasi itu, sesuatu yang, wow, wow, gimana, transformasi itu adalah, proses yang, perubahan itu yang, walaupun kecil, itu juga sudah dinamakan transformasi, jadi, sebuah perubahan yang terjadi, dari hari ke hari, dari setiap hari demi hari, yang diubahkan di situ, nah, ketika hari demi hari, dikali yang namanya perubahan, wow, itu impactnya luar biasa, ketika tadi, mungkin, ini ya, tadi ya, ketika seorang Chris, ini ya, itu, ini juga, ketika kita kenal Chris pertama, mungkin, awal-awal juga, belum ini ya, belum banyak ngobrol, tapi ketika banyak, kita mulai banyak ngobrol di situ, nah, kita baru mulai kenal di dalamnya, mulai begitu kenal, jadi apa yang ada di dalam hidupnya, perubahan-perubahan apa, kita akan melihat di dalamnya, nah, sambil satu yang, kutipan dari, salah satu buku dari David Platt, yaitu di sini, cara mengatasi dosa, bukanlah dengan bekerja keras, mengubah perilaku kita, melainkan dengan mempercayai Yesus, untuk mengubah keinginan kita, ya, saya ulang sekali lagi, cara mengatasi dosa, bukanlah dengan bekerja keras, mengubah perilaku kita, mengubah perilaku kita, itu berarti pakai kekuatan kita di sini, melainkan dengan mempercayai Yesus, untuk mengubah keinginan kita, Mempercayai Yesus. Katakan mempercayai Yesus. Ketika kita mempercayai setiap mempercayai Yesus untuk mengubah setiap keinginan kita, maka hidup kita itu akan diubahkan. Hidup kita itu akan mengalami banyak perubahan-perubahan di dalamnya. Bahkan di dalam setiap segala sesuatunya itu pun juga kita akan benar-benar ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ketika Paulus berkata yang ku gendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, yang ini tadi ketika kita mempercayai Yesus untuk mengubah keinginan kita, maka hidup segala sesuatunya bahkan keinginan Yesus itu menjadi di dalam keinginan kita, menjadi satu. Pikiran Tuhan ada di dalam pikiran kita, kehendak Tuhan ada di dalam kehendak kita. Setiap apapun yang ada di dalam hidup kita itu sepenuhnya, kita akan tunduk di dalam setiap kehendak Tuhan sepenuhnya. Karena kita sedang menundukkan keinginan kita menjadi satu dengan keinginan Tuhan di dalamnya. Dan itu tadi, ketika hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, tadi yang pertama kita tadi, saya ulang sekali lagi ya, yang pertama tadi kita ngomong tentang mengingini pribadinya. Ketika kita mengenal kita akan mengingini. Yang kedua adalah kita akan percaya penuh dan akan kehendaknya dan memperoleh kebenaran yang sejati. Lalu yang ketiga adalah hidup yang diubahkan setiap hari di sini. Hidup yang ngalamin perubahan di dalamnya. Karena itu tadi, di dalam Yohanes 8 ayat 31, ini ayatnya banyak banget. Nah, di sini yaitu, jika kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena kita tahu kebenaran itu ada di dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan merdeka di dalam. Kita akan mengalami hal-hal yang memperdekakan di dalam hidup kita sepenuhnya. Oke, saya rasa ini sharingnya yang saya bagikan buat hari ini. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa. Terima kasih telah menonton!